Intro Hai, halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku di channel Diri Brokoli Setelah sekian lama aku gak ngonten Karena kepotong libur lebaran Dan kali ini aku mau ngonten lagi Dengan Shopee Haul tas kanvas Super lucu, super gemes, pokoknya ini Tas kanvas ala-ala Korean style Nah buat teman-teman, tonton video yang pas selesai Jangan di skip dan jangan lupa jual Klik subscribe, klik juga tanda loncengnya Sebelum lanjut ke videonya, aku mau Review produk terbaru dari Scarlet Jadi Scarlet ngeluarin varian terbaru Dari serumnya dengan kemasan yang Berwarna hijau toska dan berwarna Ungu, untuk botol yang berwarna hijau ini Namanya Smoothing Retinol Dan Smoothing Retinol Serup ini Bermanfaat untuk mencegah tanda-tanda Penuaan dan menyamarkan garis-garis Halus dan untuk membantu meningkatkan Produksi kolagen dan elastis Sehingga kulit lebih kenyal Lalu tentunya membantu kulit wajah Semakin cerah alami, untuk kemasan Dan ukurannya sama seperti serum-serum Sebelumnya ya, tekstur dari serum Yang kemasan hijau toska ini cair Dan berwarna putih susu Dan saat di blend ke wajah itu sangat Mudah banget dan sama sekali gak lengket Nah, untuk kemasan yang hijau toska ini Bisa digunakan untuk kulit Yang normal ya, jadi buat teman-teman Yang tidak memiliki masalah berjerawat Kalian bisa gunakan kemasan yang hijau toska ini Dan untuk botol yang berwarna ungu ini Khusus untuk tipe kulit yang berjerawat Botol yang berwarna ungu ini Variannya senemai 5% beta-glucan Dan untuk manfaatnya Tidak jauh dengan botol berwarna hijau toska Varian smoothing retinol tadi Yang membedakan hanya untuk jenis kulitnya saja Serum yang botol ungu ini Bertekstur cair dan berwarna bening Dan serumnya sangat mudah Saat di blend ke wajah Dan sekarang aku mau menggunakan ke wajah aku Pada bagian kanan Aku menggunakan varian skin smooth Khusus untuk kulit yang normal Dengan kemasan berwarna hijau toska Dan saat di blend ke wajah itu Sama sekali gak kerasa sakit Ataupun lengket Jadi sangat nyaman banget saat digunakan Dan untuk wajah bagian kiri Aku menggunakan variannya senemai 5% Khusus untuk kulit berjerawat Dengan kemasan berwarna ungu Untuk kemasan yang ungu ini Saat digunakan ke wajah Aku merasakan hal yang serupa Dengan kemasan yang hijau toska di awal tadi Jadi sangat gampang di blend Dan sama sekali gak kerasa sakit Ataupun lengket Biasanya aku gunakan serum ini Saat malam sebelum tidur Agar wajah terlihat fresh dan segar Saat bangun pagi hari Dan biasanya aku gunakan juga Di siang hari atau saat sebelum aktivitas Sebelum menggunakan makeup Menurut aku serum varian terbaru ini Cocok banget nih Untuk digunakan seusia seperti aku Agar mencegah kerutan dan hal-hal lainnya Yang bisa terlihat tetap awet muda Aku ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua Jadi kedua serum ini memiliki manfaat yang sama Seperti mencegah tanda-tanda penuaan Menyamarkan garis-garis halus Membantu meningkatkan produksi kolagen Dan elastis sehingga kulit lebih kenyal Dan tentunya membantu membuat kulit wajah Semakin cerah alami Yang membedakan dari kedua serum ini Hanya untuk tipe jenis kulitnya saja ya Jadi buat teman-teman yang memiliki jenis kulit normal Kalian bisa menggunakan kemasan yang hijau Tosca Dan buat teman-teman yang memiliki jenis kulit berjerawat Kalian bisa gunakan botol yang kemasan ungu Serum Scarlet ini sudah terdaftar di badan pom ya Dan memiliki kandungan yang aman Untuk digunakan di wajah Selama aku rutin menggunakannya Sama sekali gak merasa perih ataupun megar Malah wajah aku semakin fresh dan segar lagi So serum ini rekomendasi banget deh Harganya pun terjangkau banget Cuman Rp 75.000 aja Wajah kita bisa tetap fresh dan tentunya tetap awet muda Jadi buat teman-teman yang ingin selalu terlihat awet muda Kalian wajib banget menggunakan serum dari Scarlet yang terbaru ini Oke? Kita lanjut ke Shopee Haul tas kanvas ala korenya yuk Shopee Haul yang pertama ini harganya Rp 35.000 Aku suka banget sama tas kanvas ini Karena modelnya bener-bener simple, cantik dan kekinian banget Dan ini adalah perbedaan foto tas yang ada di tokonya Dengan tas yang aku terima Menurut aku tasnya sudah sesuai dengan gambar yang ada di tokonya Ukuran tas ini 17 ke 22 cm Dan tas ini muat untuk menyimpan handphone, dompet bentuk panjang Dan bisa juga menambahkan isi tas dengan makeup ataupun tisu Untuk bahan kanvasnya pun tebal, tidak kaku dan kuat untuk menopang benda yang ada dalam tasnya Model seletingnya standar dan sangat mudah untuk membuka tutup tasnya Tas ini memiliki aksesoris tambahan yang bikin semakin estetik dan mewah banget Jujur yang paling terdalam nih guys Aku suka banget sama tas ini Karena tasnya bener-bener lucu banget dan emang simple banget Pokoknya tas ini recommended banget deh Jangan lupa untuk link produk ada di bio Terima kasih telah menonton! Untuk tas kanvas yang kedua harganya Rp32.000 Dan ini adalah perbedaan foto produk yang di tokonya dengan produk yang aku terima Alhamdulillahnya produk yang aku terima sudah sesuai dengan foto yang di tokonya Tas ini juga memiliki banyak pilihan warna Dan semua warnanya itu gemes-gemes banget Aku sampai bingung mau pilih warna yang mana Ukuran tas ini 20 x 13 x 9 cm Dan tas ini memang terlihat kecil mungil Padahal dia bisa masuk handphone dan dompet ukuran panjang Untuk menambahkan lipstick atau bedak juga bisa banget loh Karena memang masih luas untuk penyimpanannya Untuk bahan kanvasnya juga bagus Tebal, gak kaku Bahan seletingnya standar Dan sangat mudah untuk membuka tutup tasnya Tas ini memiliki aksesoris tambahan Seperti tas yang pertama Jadi semakin mewah dan estetik banget Pokoknya tas ini recommended banget deh Jangan lupa untuk link produk ada di deskripsi ya Terima kasih telah menonton! Tas yang ketiga ini harganya 38.000 rupiah Dan ini adalah perbandingan foto produk yang ada di tokonya Dengan produk yang aku terima Alhamdulillahnya produk sudah sesuai dengan foto yang ada di tokonya Tas kanvas ini memiliki 4 pilihan warna Dan semuanya tuh warnanya gemes-gemes banget Aku sampai bingung mau pilih yang mana Dan untuk tas yang ketiga ini Sedikit besar dan memiliki model serut pada bagian atas Bahan kanvasnya tebal dan gak kaku Untuk tali dan jahitannya pun kuat Jadi aman banget untuk menopang barang yang ada dalam tasnya Menurut aku tas ini bisa banget digunakan untuk ngampus loh Soalnya tasnya muat untuk menyimpan binder Dan bisa diisi juga dengan handphone, dompet, ataupun make up Dan untuk model talinya bisa dipanjang pendekkan ya Jadi bisa digunakan sebagai tas lempang Untuk talinya kurang lebih panjangnya 20 cm Pokoknya tas ini recommended banget Jadi jangan sampai kehabisan Kalian wajib check out sekarang juga Jangan lupa untuk link produknya ada di deskripsi Itu dia Shopee How 3 tas kanvas super lucu dan ala-ala Korea Style Jadi buat teman-teman semua yang mau samaan sama tas kanvas yang aku review tadi Kalian langsung aja kunjungi deskripsi Aku dapet link tokonya disana Nah buat teman-teman juga yang mau beli serum Scarlett Sesuai yang aku udah review tadi Kalian juga bisa langsung kunjungi deskripsi Dan jangan lupa juga follow Instagram Scarlett Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax